Oke semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel youtube Alvan AM Di video kali ini saya akan membagikan tutorial 4 cara cek masa aktif kartu M3 update terbaru sekarang ini Nah buat kalian yang ingin tahu caranya, maka bisa langsung simak satu persatu untuk cara yang akan saya bagikan Oke kita langsung mulai saja ke cara pertama Jadi cara pertama kalian buka aplikasi telpon seperti ini Kemudian kalian tekan yaitu bintang 888 bintang 50 pagar ya Kalian catat untuk kodenya untuk cek masa aktif ya, ini cara pertama ya Kemudian kalian panggil menggunakan kartu M3 kalian atau indosat kalian ya, nantinya sama saja ya Oke disini kalian akan dapat melihat info operator seperti ini Kartu M3 kamu yaitu, nah disini menampilkan nomor kartu M3 Kemudian sejak kapan kartu M3 itu aktif ya, dan juga masa aktif kartu M3 kalian ya Ada 26 bulan 8 2024 ya Nah ini cara pertama ya, kalian ingat untuk kodenya ya Kemudian cara yang kedua yaitu masih di aplikasi telpon Kalian cek dengan kode bintang 888 bintang 30 pagar ya Kalian catat dulu nih, bintang 88 bintang 30 Kemudian kalian panggil menggunakan kartu M3 kalian Nah seperti ini, kita tinggal tunggu saja disini Nah disini akan menampilkan informasi nomor M3 Kemudian sisa pulsa dan juga masa aktifnya ya, nih seperti ini Ini cara yang kedua ya Untuk cara yang ketiga, kita langsung saja mulai Cara ketiga yaitu tekan bintang 1, 2, 3 bintang 30 ya Pagar seperti ini Kemudian kalian panggil ya, seperti ini Dan tinggal tunggu saja untuk informasinya ya Nah seperti ini, sama seperti tadi tampilannya Menampilkan nomor HP Kemudian sisa pulsa dan juga masa aktifnya Di 26 bulan 8 2024 ya, seperti itu Nah kemudian untuk cara yang terakhir atau cara yang keempat Kalian bisa cek dengan bintang 1, 2, 3 pagar ya Seperti ini ya Kemudian kalian panggil ya, seperti ini Dan disini kita tinggal tunggu saja untuk kodenya Menampilkan informasi seperti ini ya, nih Sisa pulsa, kemudian masa aktif ya Disini tidak menampilkan nomor HP Tapi langsung sisa pulsanya, Rp0 Dan juga masa aktifnya ya, seperti itu ya Nah jadi kalian bisa gunakan 4 cara Yang telah saya bagikan tadi ya Dengan kode bintang ya, seperti itu ya Nah jadi mungkin hanya itulah tutorial yang bisa saya bagikan di video kalian Ini mengenai 4 cara cek masa aktif kartu M3 Update-an terbaru sekarang ini Mudah-mudahan informasi ini dapat berguna buat teman-teman semuanya Dan selamat mencoba tutorialnya